Banyak dari masyarakat yang terjerat kasus pinjauan online, baik itu dari kaum remaja sampai kaum emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah fenomena yang amat mengkhawatirkan yang terjadi akhir-akhir ini salah satunya adalah kasus pinjaman online. Banyak dari masyarakat yang terjerat kasus pinjaman online, baik itu dari kaum remaja sampai kaum emak-emak. Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai pinjaman online dan bagaimana kita sebagai orang Islam menyikapi pinjaman online. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam Islam diatur syariat agar terciptanya keadilan. Dalam prinsip sikih mu'amalah yang keempat salah satunya, di dalam mu'amalah itu harus menghadirkan nilai-nilai keadilan. Yang itu di dalam Al-Quran disebutkan Allah, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Prinsip keadilan menjadi dasar dalam bermu'amalah, dalam bekerjasama, dalam bertransaksi ekonomi, termasuk dalam transaksi utang-piutang. Oleh karenanya, sudut pandang Islam terhadap pinjaman online harus disikapi dengan hati-hati. Bagi yang saat ini belum terjerat pinjaman online, maka pelajari baik-baik bagaimana dampak setelah orang itu terjerat kasus pinjaman online. Mengapa Allah mengharamkan pinjaman yang dapat menjerat kepada praktik riba? Karena di dalam riba itu terjadi kezoliman. Wa ahalallahu al-bay'a wa haram al-riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Di pinjaman online dalam sudut pandang Islam, jika itu menimbulkan praktik riba, maka haram hukumnya kita untuk melakukan transaksi pinjaman online. Yang kedua, dalam sisi legalitas banyak pinjol ilegal sehingga menyebabkan adanya kezoliman yang semakin besar. Oleh karenanya, sebelum kita memutuskan untuk melakukan transaksi pinjaman, kita lihat legalitasnya. Apakah ada di dalam UJK dan seterusnya sehingga kita tidak terjerat, sehingga kita tidak menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi yang sudah terjerat kasus pinjaman online, bagaimana solusinya? Mari kita simak firman Allah, di dalam Quran Soal Baqarah 279 tadi, di dalam Islam mengatur. Apabila kalian bertransaksi hutang pihutang, maka supaya tidak terjadi kezoliman, falakumru'usu'amwalikum, maka bagi kalian itu pokok hartanya saja. Maka yang diajarkan oleh Islam, ketika kita memiliki hutang, maka bayarkan pokoknya saja. Karena itu tidaklah kamu mendolimi, kamu juga tidak didolimi atas transaksi itu. Yang kedua, pinjaman online yang ilegal, itu sudah diatur salah satunya oleh pernyataan Minco Info. Menyatakan bahwa setiap transaksi pinjaman online ilegal, maka tidak perlu dibayar. Yang perlu dilakukan adalah kita menyampaikan kepada pihak dan apat hukum, supaya ditanggulangi, supaya segera dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum. Maka setidaknya dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bagi yang belum terjerat kasus pinjaman online, hati-hati jangan sampai kita terjerat perilaku riba, karena dari riba tidak pernah akan mendatangkan keberkahan. Yang akan didatangkan dari riba adalah kehancuran. Bagi yang sudah terjerat kasus itu, segera bertobat. Caranya bagaimana? Sebagaimana yang dituntun oleh Allah, cukup bayarkan pokoknya saja. Semoga kita terhindarkan dari berbagai macam praktik muamalah yang tidak mendatangkan pada keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!